Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bareng saya Debra Zuan di kelas sore IG Teller. Nah, kemarin udah ngobrol-ngobrol sama Anin dan kita berlanjut lagi obrolannya. Itu kita akan membahas soal kuliah online dan juga banyak hal lagi yang akan kita bahas, kita ulik. Mungkin juga pengalamannya Anin dan juga cerita-cerita menarik Anin selama kuliah, selama menyiapkan karirnya setelah lulus nanti mau ngapain, kayak gitu ya. Nah, ini udah bareng Anin. Halo Anin, apa kabar? Hai, kabarnya baik-baik aja dan sehat. Semoga ke Debra juga sehat ya. Iya dong, sehat banget, syukur. Tapi gimana nih di Jogja sama Magelang kondisinya pandemi ini? Udah baik-baik aja apa belum? Kalau untuk di Jogja dan Magelang, mungkin orang-orang merasa kayak, ah masih biasa lah, orang belum zona merah. Orang-orang kan suka ini kayak gitu ya. Cuma kalau yang perlu dibuas pada itu adalah di daerah Kabupaten Magelang sebenarnya. Tapi sebenarnya sih kalau di Jogja banyak banget kluster-kluster penyebaran virusnya. Karena buat orang-orang di Jogja itu ya sekarang kan udah mulai rame ya. Kantor-kantor udah mulai dibuka. Terus mal juga udah dibuka semua. Walaupun jam kerjanya jadi kayak agak siangan sampai malam tuh gak malam-malam banget gitu loh. Tapi kan masih rame. Apalagi ini malam minggu masih rame juga semuanya. Jadi semoga buat semua orang yang nonton tetap jaga kesehatan ya. Dan semoga kita sehat selalu. Gak kena sama virusnya juga gitu. Oke amin, amin, amin. Ya bener tuh. Bener kata Anin. Jadi kita harus care sama kesehatan kita sendiri. Kesehatan teman-teman kita. Terutama kalau misalkan sekarang ya setidaknya kita juga bener-bener jaga jarak, jaga situasi, jaga kesehatan tubuh kita juga ya. Pake masker, pake sarung tangan, hand sanitizer gitu-gitu harus prepare banget. Betul. Pokoknya ya sekarang bawaan di tas emang harus lebih berat ya. Karena kita harus bawa hand sanitizer, bawa masker cadangan, bawa alat-alat makan sendiri juga. Jadi jangan di-abe-in lah. Maksudnya kalau misalkan mau naik motor gitu ya tetap pake masker, mau jalan tetap pake masker gitu. Nah ini bahaya banget. Yes, betul banget. Nah, kita udah ngulik-ngulik soal kondisi di Jogja. Buat teman-teman semuanya yang nonton juga pastinya. Ini kan kita tau lah Anin sekarang kuliah di ilmu komunikasi UGM dan banyak banget prestasinya. Tapi aku pengen Anin yang kenalin dirinya sendiri sama cerita ini. Mungkin pengalaman yang udah dia dapetin sekarang kegiatannya ngapain. Kan kita otomatis. Aku sama Anin udah gak ketemu berapa lama? Hampir setahun? 6 bulanan kali ya? 6 bulan atau 8 bulan lebih? Ya, hampir segitu. Mungkin udah jalan setahun deh. Oke. Udah jalan setahun sih. Nah, mungkin aku pengen tau update-nya Anin juga nih. Pena aja sekarang nih kegiatannya. Kalau saat ini karena udah selesai UAS, jadi kemarin sudah selesai UAS semester 6, lagi menunggu nilai-nilainya masuk sama mau KKN online kan. Jadi besok tanggal 29 Juni sampai 18 Agustus aku ikut ke KKN online gitu di Merawang, di Bangka. Jadi sebenernya kita bisa ke Merawang ya, ke Bangka. Tapi harus daring sekarang. Dan kegiatan sih dibantu sama warga-warga di sana dan perangkat desa di sana. Terus kalau untuk saat ini yang sudah mulai aktif adalah karena aku saat ini sedang bekerja parah waktu di bagian ruasa dan protokol GM. Jadi aku sekarang kesehariannya sedang sampai Jumat kerja di kantor gitu. Terus kalau, iya. Dan untuk skripsi, kita masih jalan ya. Jadi masih dimikin-mikin juga skripsinya gimana. Nah, iya. Ya biasalah mahasiswa gitu kan. Terus untuk yang lainnya, prestasi, Kak. Kayaknya nggak yang gimana-gimana deh prestasinya belum. Iya, bener. Belum secemerlang orang-orang yang di umur segini tuh udah sampai ke luar negeri atau ya sebenarnya standar keberhasilan orang kan beda-beda. Jadi menurut aku sendiri, aku belum seberhasil itu gitu loh. Cuma ya ada beberapa lomba. Cuma beberapa doang bisa dihitung ya lomba yang aku ditutupin. Tapi dari kegiatan-kegiatan di luar kampus lebih tepatnya yang aku jalanin itu malah justru jadi berkat buat aku gitu. Nah, dari tadi kan nggak disebutin nih. Beberapa itu apa aja kalau belum tahu? Ini beneran nggak gimana ya. Ini beneran nggak se-keren orang-orang yang lain kok beneran deh. Jadi cuma ya. Ini beneran cuma. cuma lomba New History Center Skala Nasional di Universitas Penjajaran. Itu di tahun 2018. Aku juara satu. Sama 2019 ikut lagi gitu. Terus sama jadi finalis. jadi top 3 di suatu perlombaan yang diadakan sama salah satu. Nggak salah satu, deng. Kayak apa ya? Kayak TV swasta gitu kan. Ada beberapa TV swasta yang jadi satu. Apa sih namanya perusahaan ya? Intinya perusahaan gitu. Mau yang presenter M.Tec dulu ya? Iya, di Jogja gitu. Di Tanto Anak gitu. Oke, terus. Oke, terus. 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 Apa lagi? Udah sih baru itu doang kok. Yang lain belum. Jadi aku tidak. Ya bukan tidak. Belum menambah lagi untuk lomba-lomba yang lain. Karena kalau untuk kondisiku sendiri ya. Ya kalau misalkan aku kuliah tapi nggak sambil kerja. Nggak bisa kuliah. Nggak. Mungkin kuliahnya bisa. Tapi nggak bisa makan. Nggak bisa punya tempat tinggal juga di Jogja. Jadi karena mungkin memang lebih penting untuk bekerja dulu. Jadi ya aku seperti agak lambat untuk menjalani karir-karirku gitu loh. Nah, tapi kan menarik nih. Kamu kan kuliah juga sambil kerja sekarang. Dan sebelum aku nanya soal kerjaan. Aku pengen tahu. Emang ilmu komunikasi ini jurusan yang benar-benar kamu prepare? Benar-benar kamu rencanain dari dulu? Apa gimana? Oke. Ini sebenarnya lanjutan tapi mungkin bisa aku ulang lagi ya ceritanya. Dulu ketika SMA jelas bingung. Karena aku ngerasa bukan orang yang super talented gitu loh. Yang udah paham. Oh aku ternyata tahu kompetensiku dimana gitu. Aku bukan orang yang kayak gitu. Cuma ketika udah mepet-mepet harus mempersiapkan diri untuk kuliah. Aku cuma kepikiran, oh waktu SMA dari kelas 1 kan aku udah siaran di radio kan. Jadi mungkin ilmu komunikasi juga sih gitu. Terus mulai cari-cari gitu kan. Eh ternyata kecantol deh sama yang namanya ilmu komunikasi yang 4. Karena di fakultas kan. Di situ bertambah. Terus karena ketika SNMPTN aku dulu itu dibikin kuota. Jadi di satu sekolah, satu angkatan itu hanya 50% siswa yang bisa ikut SNMPTN. Jadi aku nggak masuk 50% itu, langsung deh kayak kejar paket ya kan. Langsung bener-bener kerja keras, belajar banget buat SNMPTN kan. Buat dapetin ilmu komunikasi 4. Sampai-sampai aku direkomendasiin kayaknya kalau untuk ukuran segini sih masuk UI bisa gitu kan. Ah nggak ah gitu. Karena aku nggak pedean orangnya. Jadi aku merasa, ah kalau UI kayaknya nggak deh. Kayaknya kompetensi ku kurang banget deh. Masa SNMPTN gini masuk UI gitu. Nggak pede gitu. Tapi udah diakinkan, tapi akunya yang nggak pede kan. Ya udah, tetap unpat kan. Terus ketika lagi nunggu pengumuman SNMPTN kan ada utulnya UGM, hujan tulis. Disuruh ikut sama orang tua buat coba-coba gitu lah. Ya siapa tahu dapet. Kalau nggak dapet ya udah gitu. Awalnya nggak mau karena udah yakin 100% bakalan masuk ke tempat kan. Terus karena satu dan lain hal, jadi tetap ikut sampai dianterin rame-rame ke Jogja. Karena waktu itu aku ujiannya dianterin pagi-pagi banget. Rame-rame ke Jogja. Dan waktu tes ujian tulis itu, kan aku di dekat mandala krida ya. Di mandala krida lagi samor. Itu ada dangdutan dari lantai tiga tuh kedengeran banget. Beneran. Terus gimana dong? Kayak ganggu banget gak sih? Makan ya, jadi ini ngerjain tapi sambil kupingnya tuh nggak bisa berhenti dengerin suara-suara. Bukannya noisy bakalan di sana. Terus balik-balik ya udah, nunggu kan nunggu pengumuman. Eh ternyata SNMPTN dapat. Udah tuh, udah masuk grup-grup ya. Biasalah mbak masuk grup-grup gitu kan. Grup ilmu komunikasi. Terus grup yang dari daerah masing-masing yang masuk ke universitas ya kan. Udah masuk situ ternyata ujian tulisnya juga dapet. Dapet lah dua-duanya langsung nangis. Seminggu, lebay. Karena gak bisa mengorbankan salah satu diantaranya. Jadi, waktu itu bener-bener karena bingung ya gimana cara istikorohnya. Ya ampun bener-bener bingung mau milih mana. Terus, sampai-sampai karena akhirnya orang tua bener-bener tau gitu loh. Oh, Anidya ternyata bertanggung jawab dengan pilihannya. Karena dibuktikan dengan aku berhasil dapet SNMPTN dan juga aku berhasil dapet UTUL itu kan. Terus, karena beberapa pertimbangan, aku akhirnya malah milih UGM. Awalnya nyesel banget kayak, padahal udah mimpi banget. Cuma, yaudah deh. Karena ke UGM, jadi... Eh, tapi bersyukurnya di UGM itu banyak banget kegiatannya. Terus, aku juga sampai bisa kerja juga. Dan kalau misalkan mau pulang juga deket kan, gak harus nunggu sebulan sekali. Mau kapan aja bisa. Mau pulang malem. Terus kejauh-kejauh lagi pagi bisa. Karena dari jam bergelam cuma sekedar sejam. Kayak gitu. Dan ikutan lomba juga di Universitas Pajajaran, mewakili UGM. Jadi, kayak dream come through gitu loh. Makanya waktu pertama kali ke titik nomor, masuk on pad, langsung foto di depan VKOM. Wow! Terus, tapi kan akhirnya yang dipilih UGM. Kenapa nih? Karena banyak opportunity dan case-nya tadi ya? Kesempatan buat kerja dan segala macamnya itu tadi. Kalau kesempatan kerja, mungkin waktu itu aku belum mikir sejauh itu. Karena aku sebenarnya udah paham kalau di on pad itu mungkin lebih banyak prakteknya. Kalau di UGM itu lebih banyak teorinya kan. Jadi udah paham kira-kira arahnya bakalan gimana. Tapi ketika melihat Jogja dan ada banyak hal yang harus dipertimbangkan gitu. Akhirnya aku memilih UGM karena itu. Jadi kalau misalkan tentang opportunity pekerjaan, kayaknya aku belum sampai situ banget deh waktu itu mikirnya. Tapi akhirnya juga ternyata dapat pekerjaan juga kan. Oke, oke oke. Nah, terus kalau boleh tahu nih, sekarang kan kuliah dan kuliahnya online nih. Ini gimana nih yang kamu rasakan cerita soal kuliah online? Ngalamin masalah kayak IG Live koneksi begitu-begitu atau gimana nih? Kalau kuliah online ku itu sebenarnya nggak terlalu challenging kayak kalau anak-anak dari kluster Scientech mungkin yang emang harus benar-benar effort untuk kuliah daring kan. Kalau di ilmu komunikasi UGM itu, kita pakai WhatsApp group. Kebanyakan pakai WhatsApp group, tapi dibantu dengan platform lainnya. Seperti yang sudah aku jelasin kemarin, ada si Master namanya. Terus ada Elisa, ada Elok gitu. Dan beberapa platform lain kan sekarang udah gampang ya. Ada Google Classroom, kalau pengen kayak video gini juga bisa pakai Zoom, pakai Meet, macem-macem kan. Tapi kalau di ilmu komunikasi, kita pakai WhatsApp group gitu. Terus pembelajarannya ada yang benar-benar murni semuanya pakai WhatsApp group. Terus nanti baru submit-submit ujiannya tuh pakai si Master, tapi ada yang combine gitu pakai WhatsApp group dan pakai Elisa kayak gitu-gitu. Dan menurut aku ini adalah hal yang benar-benar baru, baik untuk mahasiswa ataupun untuk dosen. Karena selama ini kalau misalkan kita bayangin deh, kalau misalkan nggak ada pandemi ya di Indonesia, kita kayak nggak bakalan kepikiran untuk benar-benar pure online nggak sih, ya kan? Nggak kepikiran untuk memanfaat semua teknologi yang ada sekarang gitu. Padahal beruntungnya sekarang kan kita udah sangat-sangat dibantu dengan teknologi. Jadi mungkin dulu ketika awal-awal teknologi itu rame banget di Indonesia kan, ah apa sih teknologi itu menjauhkan yang dekat tapi mendekatkan yang jauh gitu. Pasti bilang gitu, kita jauh benar-benar benar-benar ngomong kayak gitu, ya kan? Tapi ternyata sekarang udah kerasa dampak-dampak positifnya juga, walaupun baik yang negatif kayak misalkan data pribadi bocor, terus misalkan kayak obrolan kayak gini bocor, ya kan? Di-hack, sekarang kan hacker macam-macam ya kan? Tapi kita masih bersyuka karena banyak banget kok dampak positifnya gitu. Terus kalau beban-beban dari kuliah daring itu sebenarnya karena, gimana ya, kesannya dedakan gitu loh awalnya, kan tiba-tiba kalau dari UGAW sendiri ya, ketika pandemi udah masuk Indonesia kan awalnya masih, ya belum sampai, kok belum sampai Jogja gitu kan? Eh, terus tiba-tiba ternyata kayak udah banyak, udah mulai banyak, itu awal Maret langsung lah kita dirumahkan, istilahnya dirumahkan gitu ya. Intinya kita belajarnya nggak bisa offline kayak biasanya, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa, ya nggak normal yang biasanya gitu loh. Terus ketika itu mendadak kan, yang pertama ada di pikiran tenaga didik kan pasti langsung gimana ya cara kita bisa beradaptasi dengan sistem yang baru. Karena itu nggak direncanakan loh sebelumnya. Ya kan? Terus, begitu pun buat mahasiswa nih, kan ada mahasiswa yang kalau nge-cost punya wifi, tapi ada yang nggak ada wifi-nya. Gitu kan? Terus, misalkan nih, ada mahasiswa yang kuat beli, pakai data 100 ribu sekian, dapat 20 sekian giga, tapi ada juga mahasiswa yang setiap bulannya cuma cukup buat ya chatting lah gitu, yang penting lain sama WhatsApp bisa gitu, macam-macam. Jadi, karena sifatnya mendadak itu mungkin jadi terasa berat awalnya ya, cuma ketika itu udah berjalan, teman-teman semuanya dosen juga mungkin udah mulai beradaptasi gitu. Kayak gitu. Terus, jadi tantangannya sekalian nggak, maksudnya kayak pengalaman-pengalaman. Kalau pengalaman yang udah aku ceritain kemarin, banyak yang telat absen, misalkan. Terus, kalau mahasiswa biasanya ada yang nggak bangun, tapi semua mahasiswa itu pasti udah pernah merasakan kuliah online tapi nggak mandi. Betul, betul. Aku kemarin pernah ceritakan udah submit tugas karena itu kelompokan, tapi nggak absen karena nggak ngerti ada kolam absen gitu. Jadi absennya telat dan dihitung nggak masuk. Gitu. Itu yang bikin... Repot banget pasti ya kalau udah kayak gitu. Iya, repot. Kita cuma harap-harap cemas aja. Padahal itu bener-bener tugas, itu bener-bener kita kumpulin dan kita kerjain sungguh-sungguh gitu loh. Tapi karena absennya telat ya, yaudah kita cuma bisa berharap aja karena nilainya sampai sekarang belum keluar. Nunggu IPK juga pasti ya? Iya. Kalau dari teman-teman klaster yang lain, aku kan dari klaster sosial humaniora kan, dari teman-teman klaster lain yang harus praktikum, kan. Harus praktikum mereka tiba-tiba harus online. Yang ribet ya jelas asisten lab, ya macem-macem lah yang ngurusin praktikum gitu. Terus ada juga teman-teman S2 yang ngerasa kayak, sebenernya susah gitu loh kalau misalkan kuliah daring, ya WhatsApp gitu. Padahal kita tahu biaya S2 itu sekarang berapa sih, ya kan? Betul, betul, betul. Ya gimana ya, bingung juga. Ini kan kalau aku sendiri kan sekarang udah hampir semester 7, udah harus mulai. Nggak harus mulai, mulai emang harus wajib buat mikirin ke depannya mau gimana, habis lulus mau kemana gitu kan. Pendidikan dulu atau kerja dulu gitu kan. Mikir biaya S2 itu bener-bener sulit loh. Kecuali kalau kita emang udah siap-siap banget pengen beasiswa kan. Itu makanya kesusahan juga. Terus ada lagi kakakku, bukan kakak kandung ya, kayak sepupu gitu, dia lagi S3 di UGM juga, di salah satu fakultas. Kesusahannya karena nggak semua profesor itu gampang beradaptasi dengan teknologi juga. Jadi Anda yang mengharuskan untuk ketemu kan, kalau misalkan pengen konsultasi segala macam. Jadi mungkin tugas-tugasnya harus pending gitu loh. Padahal harusnya, kayak mereka kan pasti udah punya target-target waktu ya, kadang lagi S3. Gitu, jadi harus di pending. Oh, terus kalau untuk balik lagi ya ke kuliahku. Jadi tuh di semester ini tuh ada yang namanya Mata Kuliah Produksi Siaran Televisi. Itu tuh isinya kita kayak merencanakan, kira-kira tuh gimana sih kalau kita produksi program televisi gitu, merencanakan dari awal sampai akhir, habis itu kita produksi ya kan, shooting, terus kita lihat deh pasca produksinya gimana. itu lah pokoknya kita belajar gimana sih shooting dan membuat sebuah program televisi gitu kan. Dan kebetulan semester ini tuh temanya asik karena temanya tuh kuliner, dan kuliner lokal. sedangkan di Jogja aja kuliner lokal kan enak-enak ya kan. Siapa sih yang bakal kelaparan di Jogja ya, kalau misalkan bisa makan budak, terus bisa makan, iya macam-macam lah jajanan kecil-kecil juga bisa gitu. Tapi ternyata karena pandemi ini tiba-tiba datang, kita cuma sampai di perencanaan aja gitu, nggak sampai shooting. Jadi kayak kerasa kurang gitu loh, tapi gimana lagi daripada kita nggak selamat ya kan. Masa kita mau memaksa pengalaman daripada mementingkan kesehatan, kan nggak gitu dong, gitu. Kurang lebih sih kayak gitu. Tapi kalau sekarang kan kayak tadi beberapa kegiatan kan juga udah mulai disesuaikan kan, dan dosennya pun juga macam-macam karakternya kayak gitu. Menurut kamu nih, sebenarnya ada nggak sih cara yang mungkin buat dosen-dosen gitu, yang paling cocok lah, yang paling masuk gitu lah buat mahasiswa gitu untuk diajarkan ataupun materinya dipresentasikan mungkin atau gimana, cara-cara yang bisa kamu tangkap secara mudah di situasi kuliah online kayak gini. Kalau dari aku sendiri, ini pribadi ya, karena kembali lagi sebenarnya semua mahasiswa punya penangkapannya masing-masing, ada yang kalau diceritain doang aja udah nangkep, tapi ada yang harus sampai tanya berkali-kali. Jadi macam-macam lah. Kalau dari aku sendiri sih mungkin karena kebawa juga sama aura-aura, sama filmnya ilmu komunikasi gitu tuh, jadi mungkin lebih menarik kalau dibikin video gitu. Aku tuh terima sama salah satu dekan, ada dekan sekolah vokasi UGM itu, dia sangat interaktif gitu loh, dia punya beberapa video yang menampilkan dia, pokoknya kayak video infografis gitu, tapi keren banget pokoknya. Jadi kayaknya kalau kayak gitu tuh lebih masuk gitu loh, daripada kayak jelasin terus nanyain kita dan harus jawab satu-satu, ntar jelasin lagi, tanyain satu-satu, dijawab, jelasin lagi gitu. Kayaknya itu kan makan waktu juga. Sedangkan kuliah kan tetap terbatas di berapa SKS kita ambil gitu kan. Menurutku lebih menarik kalau pakai video interaktif gitu loh. Menurutku sih gitu. Oke, oke, oke. Nah berarti materi e-learning kayak gitu ya, yang kayaknya emang cocok diterapin kalau kita sekarang lagi kuliah online kayak gitu? Iya, atau kalau misalkan kita kayak video gini kan, cuma ya kekurangannya balik lagi. Nggak semua mahasiswa itu punya fasilitas yang memadai gitu. Jadi memang ya gimana? Ya tadi sekarang kita juga harus beradaptasi dengan new normal kan. Berarti gimana caranya kita membuat sesuatu yang aneh jadi normal gitu kan. Dan sesuatu yang berat mungkin bagi beberapa pihak menjadi normal. Tapi aku bersyukur juga kalau di fakultasku, Divisi Pol UGM itu, kita diberi bantuan berupa paket data gitu loh. Kita diberi bantuan. Terus dari UGM juga kasih bantuan logistik buat teman-teman yang ada di Jogja dan nggak bisa pulang. Oh, keren banget. Iya, dan bertahap juga. Jadi kita bisa memastikan bahwa semua orang, semua mahasiswa, khususnya mahasiswa UGM yang bener-bener kekurangan dan nggak bisa pulang itu tuh bisa tercukupi secara logistik gitu loh. Nggak cuma pakai datanya doang. Wow. Aku membayangkan kalau misalkan teman-teman semuanya nih yang lagi kuliah online, kan pasti kalau mendekati semester ini kan banyak tugas banget ya. Banyak yang harus dikumpulin mungkin, ataupun bahkan yang kayak kamu cerita, mereka harus praktek mungkin. Itu kan juga salah satu kendala nggak sih? Untuk kuliah online gitu. Iya. Betul. Dan terlebih, sebenarnya gimana ya? Walaupun kayak misalkan universitas tuh udah ngejadwalin nih, oh harusnya tuh UAS tuh ditambil tanggal itu. Tapi kan ada beberapa fakultas yang tidak bisa melakukan itu karena emang waktunya kurang. Jadi, ada kok beberapa teman-teman mahasiswa yang sampai sekarang tuh walaupun periode UASnya udah kelar, tapi mereka masih harus ngejalarin UAS gitu. Ada yang masih harus ngikutin praktikum, ada yang udah kelar UAS tapi masih dikasih tugas-tugas juga gitu. Jadi, misalkan kayak aku juga harus kepikiran, udah kepikiran KKN kan, karena udah deket gitu ya, bener-bener harus mikirin lebih banyak hal lagi gitu. Karena belum polar secara akademis untuk kuliahnya kan, gimana untuk KKN dan skripsi dan lain-lain gitu. Eh, ini kan kamu juga KKN berarti ya, yang tadi rencananya di Bangka dan ini rencananya online. Iya. Aku pengen tau dulu, persiapannya kayak gimana nih? Apa yang membedakan antara mungkin KKN yang akan dilaksanakan secara off-air lah, ibaratnya gitu di tempatnya langsung, dengan kamu sekarang otomatis kan harus piadaring, mungkin komunikasinya juga jarak jauh kayak gitu-gitu. Apa yang bedain? Kalau yang bedain, karena ya, Suara aku kedengeran nggak? Oke udah, udah jelas lagi. Lanjut. Jadi, karena berhubungan, aku kan jadi bendahara di timku kan. Jadi yang kerasa banget itu adalah biayanya. Lebih hemat nggak sih? Iya. Harusnya lebih hemat kan? Karena kalau misalkan kita KKN-nya offline itu kan sebenarnya, pengeluaran terbesar itu ada di transportasi, akomodasi sama sehari-hari kita gitu loh. Buat kita makan juga kan. Tapi, kalau misalkan sehari kita daring, biaya transportasi itu udah nggak begitu gimana-gimana gitu. Karena kita kan nggak ke sana, dan nggak ada perwakilan juga ke sana. Lalu selanjutnya yang beda adalah cara kita untuk mengimplementasikan program kerja kita. Yang tadinya mungkin kita bisa kayak seru-seruan kan. Kalau aku kan temannya pariwisata. Kita bisa tuh udah, pokoknya udah kepikiran banyak, udah pengen bikin ini, bikin itu. Terus benerin ini, benerin itu kan. Karena kita juga secara nggak langsung melanjutkan KKN sebelumnya. Jadi kan sebelumnya udah ada tim yang KKN di tempat yang sama. Terus sekarang kita ya kan. Harusnya kan ada beberapa yang dilanjutkan. Tapi jadi nggak bisa. Terus yang seharusnya lagi bisa kita lakukan sendiri sama tim kita sendiri. Sekarang kita bener-bener harus gimana caranya untuk meminta bantuan dari warga lokal, warga desa sana, dan perangkat desa di sana. Untuk jadi PIC untuk program kerja kita. Jadi istilahnya sekarang KKN nggak cuma timku. Tapi juga orang-orang sana tuh juga KKN loh. Demi kita. Demi kita KKN tuh mereka juga ikut KKN. Jadi banyak deh. Terus kalau misalkan nih programnya bisa secara langsung kan biasanya. Sekarang tuh kita mungkin lebih banyak ke video juga. Bikin-bikin video gitu. Dan ya sulit sih sebenernya. Cuma untuk secara porsi jam gitu masih sama. Terus kita sebenernya juga udah tes kesehatan kan. Karena kalau mau kakak kan syaratnya juga harus punya. Pokoknya punya ini deh, punya surat yang membuktikan kalau kita tuh sehat. Sehat secara fisik gitu. Udah. Udah tes. Sebelumnya udah tes ya. Karena kan dipikir nggak sampai menghalangi kakak. Iya. Cuma sekarang. Terus 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 terus. Jadi sekarang ya gimana udah nggak kepake kan surat tes kesehatannya. Terus. Pokoknya ada beberapa perubahan gitu. Dari. Kalau di. Apa namanya. Di UGM itu namanya. Nama Direkturatnya itu di PKM. Direkturat pengabdian kepada masyarakat gitu. Itu ada beberapa hal yang berubah. Maksudnya secara administratif gitu loh. Menurutku. Ya. Gimanapun kondisinya. Kalau misalnya kita kakak Enderling tuh tetap rasanya kurang sebenernya. Tetapi. Ya. Lagi-lagi kita tuh tetap harus mensyukuri loh. Kondisi yang ada. Maksudnya. Nah. Aku juga beruntung. Orang-orang yang ada di Merawang itu juga mau membantu kita gitu loh. Gimana coba sama yang nggak mau bantakan. Betul. 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 Jadi. Menurut aku terlalu banyak kok dampak positif yang di. Apa ya. Yang. Terjadi gitu. Daripada dampak negatifnya. Daripada kita ngeluh-ngeluh mulu. Kan mending kita pikirin gimana. Caranya. Untuk kita bisa melakukan sesuatu. Dengan baik kan. Walaupun di tengah pandemi seperti ini. Jadi. Kalau kebanyakan ngeluh mah. Ntar nggak ini. Nggak kelar-kelar dong urusannya. Gitu deh. Iya. Benar-benar. Eh. Tapi berarti. Komunikasinya sama warga. Di mana tadi bangka ya. Di sana juga. Intense gitu ya berarti. Pakai meeting-meeting kayak gini nggak. Pakai Zoom gitu. Atau pakai platform lain gitu. Atau feed call mungkin. Sementara sih. Kita masih pakai WhatsApp bro. Terus. Untuk komunikasinya sih. Untuk sekarang udah. Lumayan intense. Kita terus siap pagi tuh. Diucapin selamat pagi. Sama. Warga di sana. Gitu. Terus. Kayak keren. Iya. Kalau misalkan mereka. Apa ada. Apa sih namanya. Kayak. Pertemuan gitu kan. Ya. Pertemuanya sih tetap. Tetap. Yang pertemuan terus kumpul-kumpul. Banyak orang gitu. Nggak. Untuk ngebahas KKN kita. Kita di. Kasih tahu gitu loh. Kita lagi. Ini nih. Kita lagi ngebahas nih. Untuk program-programnya. Teman-teman KKN Merawang. Gitu. Jadi. Mereka welcome sama kita. Jadi kitanya juga ngerasa senang. Gitu. Oke. Eh. Terus. Kalau. Apa namanya. Kayak tadi kan komunikasinya kayak gitu-gitu. Tapi kalau secara programnya sendiri. Rencananya apa aja yang dibikin. Terutama kan tadi kamu kan. Juga fokus soal pariwisata gitu kan. Ada nggak sih. Boleh bocorin dikit nggak sih. Kalau programnya. Itu banyak banget ya. Ada program pribadi. Ada program kluster juga. Ya pokoknya macam-macam deh. Program subunit juga ada. Kalau yang. Aku. Gimana ya. Mau bocorin nggak ya. Yang intinya kita pengen. Yang program pribadi juga deh. Program pribadi coba. Oh. Yang jadi tambahan itu. Kita itu jadi punya. Tambahan program. Untuk edukasi COVID-19 gitu. Ya macam-macam. Bisa mengedukasi lewat video. Atau mungkin. Kita juga bisa kirim logistik. Berupa masker. Karena kita pengen kirim masker kesana. Ke kepala keluarga. Pokoknya jumlah kakak di sana. Terus. Bisa kirim logistik yang lain juga. Butuh. Edukasi COVID ya. Terus. Habis itu. Untuk pariwisata. Macam-macam. Kita pengen. Ngembangin. Di sana. Potensi itu kayak gimana sih. Terus. Juga. Kira-kira. Kalau misalkan. Pariwisata itu harus berjalan. Di tengah pandemi ini. Apa yang harus direncanakan. Dan dijalankan. Sama orang-orang sana. Itu juga kita pikirkan. Hmm. Ada. Ada banyak sih sebenarnya. Cuma. Mungkin sementara itu dulu. Bocorannya. Selain kesibukan di kuliah. Kayak. Belajar. Kemudian. Juga preparation KKN. Bahkan. Juga prepare untuk skripsi. Mungkin. Kamu kan juga. Ada kegiatan di luar. Tadi. Kayak kuliah. Eh. Kayak kerja. Di UGM. Terus kemudian. Kamu juga siaran. Kayak gitu kan. Nah. Dulu tuh mulainya siaran. Gimana ceritanya nih. Waktu jaman SMA dulu. Masih muda loh. Udah. Bisa siaran kan. Itu hebat banget. Kalau ceritanya waktu mulai siaran itu. Jadi. Awalnya. Kalau awalnya mah. Dulu banget ya. Waktu SMP tuh. Sering banget mimpi pengen jadi penyiar radio. Gitu kan. Terus. Kita. Kayak aku sama temen-temen. Itu pernah iseng banget. Sampai photoshoot di belakang rumah aku ini. Bener-bener di belakang kamar aku ini tuh. Ada kayak outdoor gitu kan. Kita tuh foto-foto disana. Buat. Kirim portfolio kita. CV kita. Ke salah satu radio gitu. Buat tau. Kira-kira siapa sih. Dari kita yang bakalan. Apa. Jadi penyiar radio. Siapa tau. Bisa kan. Tapi ternyata gak ada sama sekali. Gak ada panggilan sama sekali. Oke. Iya kan. Terus. SMA. Masuk SMA. Itu di. Selan di SMA ku ada. Ex school radio. Gitu kan. Kita baru. Bener-bener baru beberapa pertemuan. Kalo gak salah tuh baru dua kali pertemuan. Aku masih. Ya pokoknya aku sama temen-temenku masih baru banget kan. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Kayak. Recruitment. Buat. Penyiar remaja gitu. Nah. Karena ada. Recruitment itu. Terus kakak kelasku itu pada. Apa. Minta. Ayo. Ayo semua anggota. Apa. Nyiapin berkas-berkasnya. Semuanya ikutan gitu. Kita ikutan. Jadi waktu berangkat itu kita udah siapin amplop coklat gitu. Naik angkot bareng-bareng ke tempatnya. Habis itu. Kita. Eee. Kayak. V.O gitu loh. Bukan V.O apa ya. Kayak. Ya tes suara gitu lah. Kita dikasih script. Terus suruh tes suara di depan mic gitu. Waktu dipanggil. Kakak kelasku. Gak ada dong yang lolos. Malah aku sama temenku. Kita bingung. Terus terus terus. Udah kayak enak banget. Aduh gimana nih. Masa. Masa kakak kelas gak ada yang. Ini. Gak ada yang masuk. Masa kita gitu. Udah minta maaf banget kan. Ya ternyata emang. Masa kita tuh legowo gitu loh. Ya gak apa-apa. Karena emang. Apa potensi kalian lebih bagus ya. Kenapa harus minta maaf ya kan. Ini kan. Seleksinya terbuka. Dan gak. Gak ada curang-curangan gimana segala macam kan. Ya udah gak apa-apa gitu. Terus aku lanjutin deh proses seleksi. Sampai akhirnya dapat. Karena yang dicari adalah sepuluh orang gitu. Tapi dari sepuluh orang yang udah dipilih. Gak langsung siaran. Dan aku termasuk yang gak langsung siaran. Oke. 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 Dulu ya suaraku. Bener-bener aku itu punya suara cowok. Jadi suara cowok yang berat. Dulu tuh gitu. Oke. Gak ada cewek-ceweknya sama sekali. Selain itu kan ada beberapa teknis yang mungkin aku kurang. Ya kurang lah buat siaran gitu. Aku perbaikin. Sampai akhirnya aku menemukan suaraku yang sekarang. Jadi kayak suara cewek ya kan. Kalau misalkan gak keliatan gambarnya. Didengerin pun ya. Ini suara cewek bukan suara cowok. Dulu. Suara cewek. Wek suaranya sowok banget. Jadi gak ngerti deh. Ya akhirnya aku dibimbing sama yang namanya Mbak Maya. Terus Kak Cindy, Kak Denis. Pokoknya banyak banget. Mereka bener-bener guru buat aku. Karena udah berhasil merubah aku seperti ini. Bener-bener. Gimana ya. Berpengaruh banget loh di hidupku. Gitu. Terus abis itu. Lanjut siaran. Terus sampai kelar SBMPTN kalau gak salah. Habis itu ketika aku kuliah di Jogja. Aku juga dapet siaran lagi gitu. Sampai semester berapa ya. Kalau gak salah semester lima. Ya semester lima. Terus aku ikutan kepanitiaan penerimaan mahasiswa barunya UGM gitu. Dan aku resign dari radio. Karena ngerasa. Mungkin aku harus coba beberapa hal baru. Yang gak bisa aku dapet. Kalau misalkan aku terlalu sibuk di sini. Jadi aku memutuskan resign. Gitu deh. Jadi sekarang udah gak jadi punya radio sih. Iya. Ini menariknya apalagi untuk anak-anak mahasiswa baru. Dulu waktu kamu masih mahasiswa baru kan. Menjalankan situasi kuliah dan juga kerja sampingan. Itu kan juga pasti berat banget kan. Banyak banget suka dukanya kayak gitu. Menurut kamu apa tantangan yang paling besar saat menjalani kuliah sambil kerja? Tertama untuk mahasiswa baru loh waktu kamu. Iya. Itu ya. Aku tuh masuk kerja. Hari pertama adalah hari pertama aku TS. Terus gimana dukung? Ya udah. Ya untungnya bisa gitu. Untungnya. Aku tuh beruntung lagi. Tempat kerja aku yang dulu itu. Tempat siaran aku yang dulu itu fleksibel. Jadi kita dikasih, apa sih namanya dikasih program kan. Tapi kan banyasal ekonomi yang gimana. Yang penting kita tetap memenuhi jam kerja. Kita juga gak apa, gak rebel. Tugas-tugasnya di sana juga kelar gitu. Jadi untungnya aku dapat yang fleksibel cuma tentangan. Terbesarnya jelas. Manajemen waktunya gitu. Nah itu gimana? Ini yang paling susah nih. Iya. Kalau siaran di radio itu kan gak melulu dari siang sampai sore. Kayak kalau kerjaan yang lain gitu loh. Ada yang pagi banget. Tiba-tiba kita punya jadwal jam 2 pagi. Tiba-tiba kita punya jadwal jam 8 malam sampai jam 12 malam gitu kan. Terus belum lagi tugas-tugas kuliah ujiannya gitu. Belum lagi kerja kelompok. Aduh gak enak banget tuh. Tiap kerja kelompok pasti. Di sini gak bisa. Besok siapa? Andin gitu. Tahu-tahu yang ngantiin gue. Teman-teman gue baik banget kok. Masa-masa deh. Tapi tentunya teman-teman di kampus baik. Tapi teman-teman di kerjaan juga baik. Jadi kita bener-bener saling bantu-membantu gitu. Tapi yang penting adalah kita tuh gak lupa sama prioritas. Dan juga gak lari tanggung jawab kita. Karena banyak yang ngerasa udah keenakan cari duit. Terus ngelepasin akademisnya. Itu gak sedikit loh beneran. Tapi ada yang terlalu fokus sama akademisnya. Terus malah jadi masalah di kerjaannya gitu. Macam-macam sebenernya. Yang terberat itu manajemen waktunya. Terus apalagi ya. Sama gimana caranya kita on top tetap happy gitu loh. Karena dunia entertain loh. Masa kita sedih. Terus harus keliatan banget sedih. Terus harus cerita guys aku lagi sedih banget gitu. Ah enggak. Gak kepake kayak gitu. Udah lah gak bisa. Iya beneran. Secara emosional tetap harus stabil gitu. Sedangkan lah mahasiswa. Mahasiswa emosi stabil gimana ya kan. Belum lagi mikirin tugas mikirin segala macem kan. Iya. Mikirin aja udah berat gimana menjalankan. Tapi untungnya dijalankan baik gitu. Cuma ya. Kalau dari aku sendiri sih paling jadi. Gimana ya. Harusnya aku punya kesempatan untuk punya temen yang banyak. Tapi mungkin temen-temenku jadi gak begitu banyak. Karena kalau secara pribadi sih emang sebenernya aku. Adalah orang yang gak bisa terlalu terbuka sama banyak orang. Tetap harus kenal deket banget. Terus cocok ya udah. Ayo main gitu. Tapi kalau misalkan kenal cocok ya. Ya udah deh. Yang penting kita kenal. Dan aku gak berbuat jahat. Atau gimana-gimana gitu. Kekurangan aku sih disitu. Untuk secara sosialnya ya. Padahal aku anak sosial humaniura. Harusnya kan kayak gitu ya. Tapi gak tau deh. Nah tapi menariknya tadi kan kamu juga nyinggung soal prioritas. Untuk kamu sendiri. Ngatur prioritasnya tuh kayak gimana nih. Ya sekarang kan kamu kuliah juga. Dan masih kerja juga. Meskipun gak siaran kan juga masih kerja di umasnya UGM kan. Itu kan prioriti untuk bagi fokusnya antara belajar sama kerja. Itu kan yang rada PR nih. Sebenernya kita harus bener-bener gimana ya. Mengingat apa yang kita janjikan kepada diri kita sendiri. Atau kita janjikan kepada Tuhan. Kita janjikan sama keluarga. Gak mungkin di awal aku kuliah kan perjanjiannya adalah. Kamu ke Jogja buat kuliah gitu. Jadi apapun kondisinya. Akademis juga tetap penting gitu. Harus jadiin prioritas. Tapi ketika kita bekerja kan juga kita ada perjanjian juga yang lain. Pekerjaan itu yang penting harus dijalankan. Ya intinya kita gak boleh rebel gitu kan. Jadi untuk prioritas kalau aku sendiri sih. Tetap yang pertama akademis sebenarnya ya. Tapi walaupun emang akhirnya aku mencerna akademis itu mungkin kurang kali ya. Terus tapi kerjaan tetap lancar. Jadi gimana caranya kita mengimbangi itu semua. Gak gimana ya. Gak terlalu berat sebelah gitu loh. Jadi tetap harus imbang kalau menurut aku gitu. Yang aku jalanin juga gitu. Karena kondisinya beda-beda. Ada yang kuliah tapi sambil partai jadi barista mungkin. Ada yang kuliah tapi sambil jualan online juga. Kan ada banyak yang punya usaha-usaha mahasiswa gitu kan. Terus ada juga teman-temanku yang kuliah tapi sambil mereka kayak punya event organizer kecil-kecilan gitu. Terus sering apa ya sering minta bantuan gitu loh. Ya macam-macam lah. Jadi yang dihadapi banyak. Tapi tetap gimana caranya kita untuk paling minimal itu gimana ya melimbangi semuanya. Gak berat sebelah gitu. Itu deh menurut aku gitu. Oke. Nah ini menarik lagi nih. Kamu kan bisa nilai juga oh temanku ada yang sukanya ini. Terus ahlinya di sini, ahlinya di sini. Nah kalau cara kamu sendiri untuk tahu potensi kamu itu gimana? Oh aku kayaknya punya kelebihan di sini deh. Oh kayaknya aku punya peluang di sini deh. Kayak gitu menurut versinya Anin gimana nih? Kalau untuk mengenali potensi ya aku adalah tipe orang yang learning by doing. Kalau aku gak ngelakuin sesuatu aku gak bakalan tahu aku gimana. Khususnya kayak selama aku kerja di dunia entertainment di siaran radio itu. Tadinya aku benar-benar orang yang pendiam terus tiba-tiba kerja di radio. Siapa yang gak kaget orang rumah aja bingung. Kamu beneran gak bohong gitu. Sampai tanyain kali-kali, kok sering pulang? Kok sering pulang sore-sore banget? Kenapa sih? Ya kan udah bilang aku lagi training di radio. Aku lagi siaran di radio gitu. Masih sih? Terus akhirnya beneran mereka dengerin, orang-orang rumah dengerin dan Hah? Oh ternyata bisa ya gitu. Jadi kalau aku gak terjun, ya aku gak bakalan tahu aku gimana gitu. Sebenernya ada banyak hal yang aku lakukan. Terus ya tetep trial and error lah gitu. Kalau gak pakai itu menurut aku bakalan kurang. Kita gak bakalan bisa mengetahui potensi kita. Dan gak bisa memaksimalkan potensi kita kalau kita tahu potensi kita di situ. Jadi karena aku orangnya praktek banget, makanya aku lebih suka untuk menyelami sesuatu. Untuk memahami potensi aku di mana dan bagaimana. Oh keren, 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 keren. Karena emang banyak sih dari teman-teman kita itu kan masih bingung gitu loh menemukan potensi yang dimilikinya kayak gitu-gitu kan. Terus bahkan udah tahu bingung lagi praktekinya gimana nih, nerapinya gimana nih. Terus cari opportunity, cari pengalamannya kayak gimana itu kan masih banyak yang bingung kayak gitu. Nah ini salah satu hal yang menarik nih. Siapa tahu teman-teman yang nonton juga bisa belajar banyak nih dari Anien. Untuk nge-explore potensi yang dipunya kita semua kayak gitu. Nin, sekarang berarti semester berapa ya? Semester 6 kan ya maksudnya? 7, ya. Ya, 6 ke 7 ya berarti ya? Iya. Oke. Rencana ke depan gimana Nin? Udah ada bayangan mau arahnya kemana nih? Mimpi-mimpi mungkin yang pingin dicapai ke depannya? Wow. Mimpi. Kalau dari kecil mungkin orang-orang pasti tanyain kamu mau jadi apa? Mau jadi dokter? Kamu mau jadi apa? Mau jadi pilot gitu ya. Tapi kayak udah di umur-umur segini tanyain ke depan mau gimana? Mau bermimpi jadi apa? Jawabnya langsung berat kayak ya ampun. Mau jawab juga mikir-mikir ya. Cuma karena aku sebenernya, ini aku juga gak ngerti sih. Kalau cerhat lagi maaf ya. Jadi aku tuh sebenernya kayak memahami potensiku dan bercita-cita jadi presenter berita. Misalkan. Misalkan jadi ya aku akan sangat-sangat bersyukur. Tapi kalau belum waktu ya gak apa-apa. Nah, jadi waktu, kan kalau dia mau komunikasi UGM itu tuh dibagi jadi 4. Gimana yang ngomongnya? Peminatan. Mungkin peminatan ya? Maksudnya dibagi jadi 4. Itu tuh ada jurnalisme, jurnalistik, ada PR, ada iklan, advertisement gitu sama ada media entertainment. Nah, kalau misalkan nih aku udah mantep banget di awal ketika masuk UGM. Oke, aku bakalan di selesai 3 aku bakalan pilih jurnalistik, jurnalisme kan. Eh, tau-tau ketika peminatan, ketika mau pilih peminatan yang apa, lagi-lagi aku kerja gitu. Sedangkan untuk memilih peminatan jurnalisme itu cukup berat. Karena tugasnya itu gak bisa disambi-sambi gitu loh. Tahu gak sih disambi-sambi maksudnya ya semoga paham ya disambi-sambi kayak aku sambil kerja tapi sambil kuliah juga gitu kayaknya susah. Harus multitaskingnya tuh rada susah berat gitu ya? Itu dia. Walaupun padian radio aja udah dilatih untuk menjadi seseorang multitasking, tapi kayaknya gak segampang itu gitu loh. Betul. Maksudnya beda, pressure-nya beda. Aku pilih media entertainment. Nah, tapi orang-orang tuh kalau ngeliat aku masih nanyanya gini, eh kamu kuliah di mana? Ilmu komunikasi UGM? Ngambil jurusan apa? Ya, ilmu komunikasi. Hah kok jurusan sih? Maksudnya peminatan. Oh iya, peminatannya apa? Peminatannya media entertainment. Ah, masa sih? Aku kira kamu PR gitu. Orang-orang selalu ngeliat aku jadi PR. Padahal aku ngerasa aku gak bisa kayak Nokia gitu loh. Nokia kan salaman terus connecting people gitu kan? Aku tuh... Connecting people. Iya. Kayak suka. Karena orang-orang tuh kayak aku PR, padahal aku pengen aku jurnalistik, tapi aku masuknya media entertainment gitu. Jadi kayaknya berantakan ya kuliahku, tapi yaudahlah ya gak apa-apa. Udah aku jalani juga. Jadi ketika aku bermimpi jadi presenter berita, makanya aku juga mulai ikut-ikutan buat lomba-lomba yang tadi aku sebutin di awal. Cuma sebenarnya cerita. Pertama ketika aku mengikuti lomba pertama kali, itu tuh lagi ada acara gede-gedean tuh. Kalau di UGM itu kan ada kayak gedung gede banget, namanya gerasa berpramanakan. Orang-orang biasanya bilang GSP. Ada acara dari stasiun TV. Itu tuh di situ. Gitu. Acaranya bener-bener gedong-gedong, Wak. Gitu loh. Nah, terus... M.T. Kustus School itu ya? Yang M.T. Kustus School kan? Tau bedan lagi nih? Saya M.T. Kustus School itu, agak sethukеру kaum kustus. Terus merasa kayak ASD jadinya. Terus lihat deh aku pengen ikut seminarnya. karena aku sebenarnya ada siapa ya ada siapa sih lupa deh, terus ya pokoknya pengen katus minyak gitu, nah terus aku daftarlah, masuk ya SP daftar terus disuruh nunggu kok dikasih skrip, atau mungkin nanti bakalan ada pelatihan atau gimana gitu ya terus aku mikir-mikir, kok yang nunggu-nunggu semuanya, ini kok rapi ya pada yang semua pake jazz yang semua pake dress cantik-cantik pada make up menor-menor, pake tas gitu kan kok kayaknya salah ya terus, padahal kondisinya waktu itu aku bener-bener pake baju gimana ya, baju kayak baju pantai gitu, terus pake kulot putih sama sepatu, jelek banget beneran gitu aku pake itu, ternyata itu tuh pendaftaran lomba kak gimana dong ya kan aduh, mampu selalu, langsung kayak lomba apa gitu lama news presenter gitu hah, lama news presenter kayak gini gila aja jurinya siapa gitu jurinya itu presenter social tv-nya oh iya iya, timoti marbun dan kawan-kawan itu kan waktu itu ada kak sorry, sorry beda tv terus ada ada lagi siapa ya ada kabris karen, kalau gak salah ya itu, tadi orang-orang iya iya aduh udah malu dong hah, iya tapi kayak coba kali ya mungkin bisa mungkin bisa gitu cobalah masuk masuk jelas orang-orang panik kaget hah, beneran lo mau ikutan lomba gitu tapi ternyata ketika aku mulai baca skripnya masuk wow, keren acaranya dilanjutin besokannya terus udah diwanti-wanti banget aku besok dengan kayak gini ya bajunya iya, paham paham pasti lah gak kayak gini orang dilihat ada daftar seminar jadi ternyata ketika aku daftar itu seminarnya tuh udah mulai gitu loh jadi yang ada tinggal pendaftaran lomba oh ya, gak ngerti abis itu ketika besokannya aku udah dandan gitu kan orang-orang semua udah bilang nah, gini dong gitu ya iyalah gitu itu kayak kalau mula aku terjun di dunia presenter mungkin bisa aku bilang gitu terus akhirnya aku ikut lomba-lomba yang lain tapi ketika aku ditawarin untuk jadi presenter stasiun berita itu tapi yang lokal yang oke kebetulan pas aku masih kerja juga ya lagi-lagi kayak gitu kan jadi ya aku gak bisa terima itu saat itu juga cuma kayak sekarang lagi nunggu-nunggu gitu terus ada sih pendaftaran aku udah apply juga lagi nunggu-nunggu juga ya semoga mimpiku bakal jadi nyata semoga ya tapi sebenarnya lebih besar di atas di center berita adalah aku pengen jadi kayak apa sih aku lupa deh nama posisinya aku jadi lupa ya intinya pengen jadi kayak bawahannya pemilik media gitu loh oke di manajemennya ya berarti iya pokoknya di tim manajemennya gitu pengennya sih gitu biar jadi sosial itu oke amin 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 wow berarti emang secara planning sendiri juga udah kamu siapin gitu ya secara persiapan secara nanti mau kemana 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 nih kayak gitu-gitu ya iya ya sebenarnya sih di pertengahan semester ini tuh pengen banget magang kan cuma ya gimana kalau magang di daerah Jebuditabek kan gak bisa jadi aku iya jadi ya yaudah deh gak apa-apa kita hadapin dulu sebisa kita ya kan terus besok semoga masih ada banyak kesempatan buat kita buat ya minimal gabung lah jadi tim di TV semoga semoga banget amin 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 nah aduh menarik banget nih banyak yang kita obrolin sama Anin mulai dari kuliah online terus kemudian kita juga ngobrol-ngobrolin soal apa tadi ya soal KKN terus kemudian soal potensi soal habis itu mimpi-mimpinya Anin yang mungkin kita doakan bersama-sama teman-teman semuanya bisa tercapai setelah ini dan oh ya satu lagi nih menarik lagi mungkin aku tadi belum sempat tanya aku agak lupa juga kalau kerjaannya sekarang di kuliah berarti kan di bagian Humas UGM ya kalau di situ kegiatannya ngapain aja kalau Anin tugasnya oh kalau di apa di pekerjaanku sekarang aku kan bekerja paru waktu ya jadi gak full dari pagi sampai sore aku bekerja di bagian Humas dan protokol itu jadi staff call centernya jadi aku menerima telepon dan menerima whatsapp dari mahasiswa baru atau pokoknya semua penanya yang nanya di nomor UGM dan juga sekaligus jadi protokol gitu aku bener-bener dibimbing untuk jadi protokoler yang baik sih di apa di Humas dan protokol UGM karena aku yakin protokoler di UGM itu keren-keren banget asli dan kalau awal ini karena aku ikutan juga gabung di MC Wisudanya UGM jadi tuh buat teman-teman yang gak ngerti ya pokoknya di UGM itu prosesi Wisudanya itu juga melibatkan mahasiswa jadi MC Wisudanya itu bukan MC bener-bener dari awal sampai akhir itu enggak itu tetap di handle sama salah satu MC gitu ya MC yang udah profesional banget terus ketika penyebutan nama itu dibantu sama teman-teman mahasiswa jadi kalau jadi misalkan di Unifline kan di apa namanya langsung sama rektor kan satu-satu gitu dan jalannya pun satu baris kan kalau di UGM itu dua baris gitu jadi ada sisi timur sisi barat dibacakan sama dua MC ganti-gantian jadi enggak apa gimana ya satu kali Wisudawan itu enggak enggak dibantu sama dua MC doang tapi banyak gitu jadi pengalamannya semacam-macam dan sekarang Wisudanya jadi daring aduh kangen banget bacain nama-nama Wisudawan dan pengalamannya pun banyak ya namanya mahasiswa kan masih trial and error juga kan jadi kita kadang juga salah nyebutin nama itu sering atau mungkin mohon maaf banget ya kalau yang enggak kebaca kemlaknya gitu ada ada juga kayak gitu jadi mohon maaf banget buat Wisudawan UGM mungkin yang punya pengalaman buruk di masa-masa Wisuda tapi ya kangen banget sih Wisudanya jadi apa namanya jadi offline lagi gitu oke ternyata menarik banget pengalamannya di sekarang kan juga udah ada MC di kampus di Wisuda terus kemudian kamu juga Humas juga sempat nyi-ciping presenter si sempat nyi-ciping juga penyiar radio dan mungkin buat yang enggak ada yang penasaran kebetulan kita berdua dulu satu radio yang sama jadi juga sempat teman-teman si berasal kayak reuni aja nih live kita hari ini karena kita ada jauh-jauh iya karena aku di Jakarta si Anin di Jogja nah makanya aku tunggu nih Anin buat nyusul ke Jakarta oke Oke Nin mungkin ada pesan-pesan lagi yang pengen kamu sampaikan buat teman-teman yang lagi nonton videonya nih oke untuk pesan-pesan dari aku khususnya untuk mahasiswa ya mahasiswa OGM dan suara mahasiswa di Indonesia dan penontonnya yang dari kita ini ngobrol gitu tetap jalan kesehatan dan jangan badal-badal kalau emang teman-teman ngerasa bosan banget ya gimana lagi ya kan emang kondisinya seperti ini intinya jangan lupa untuk tetap pakai masker terus sering-sering cuci tangan atau pakai sanitizer terus kalau berpergian pokoknya hati-hati dan langsung cuci-cuci cuci badan mandi cuci baju juga habis pergi terus untuk teman-teman mahasiswa yang harus kuliah daring praktikum daring KKN daring sudah daring bahkan untuk teman-teman calon mahasiswa baru yang harus terimaan mahasiswa baru daring yang mungkin pada ngerasa kayak ah ya ampun tahun ini gak ada formasi ya tahun ini gak ada gimana-gimana percaya deh semua ini bakalan banyak banget dampak positifnya kok buat kita karena kita masih terbantu dengan teknologi dan gak ada yang perlu dicemaskan sama kondisi sekarang kecuali kondisi kesehatan teman-teman dan keluarga teman-teman sendiri gitu dan semangat buat semuanya kalau misalkan ada banyak hal yang jadi buat kita menggapai mimpi-mimpi kita jangan jadiin itu sebagai titik terendah kita gitu karena titik nadir itu kayaknya gimana ya kayaknya urusannya bakalan ribet ya kalau kita menjadikan sebuah kegagalan kita jadi titik nadir kita jadi tetap jadikan itu pelajaran dan tetap semangat terus kejar mimpi teman-teman dan bahagia selalu ya keren thank you banget Anin sampai ketemu lagi di ngobrol-ngobrol berikutnya kayaknya seru deh kalau kita mungkin lebih dalam lagi ngebahas soal siaran mungkin atau nanti presenting dan masih banyak topik sih yang bisa kita ulik bareng ya oke terima kasih terima kasih terima kasih dan buat teman-teman semuanya mungkin yang pengen nonton bisa aja langsung cek di youtube IDTalent dan juga nanti bisa dengerin juga di spotify karena kita ada dua format video dan juga video nah makanya tunggu aja jangan lupa juga untuk nonton kelas sore episode berikutnya minggu depan jadi setiap minggu kita akan ada kelas sore dan nanti ada game start spesial kira-kira siapa makanya tonton terus pantengin terus instagram at IDTalent ID underscore talent jangan lupa untuk follow dan juga follow juga instagramnya Anin at Anindia Ayu Ayu Anindia sorry kebalik at Ayu Anindia kebalik jadi buat semuanya thank you banget thank you juga buat Anin sampai ketemu minggu depan dadah